Kembali di Newsline dan kita masuk dalam segmen liputan haji. Pemirsa jemaah haji yang datang ke Mekah dari Madinah memiliki waktu tunggu yang cukup panjang menuju puncak haji. Jeda tersebut mulai dari sekitar 10 hari sampai dengan lebih dari 20 hari. Adanya waktu jeda sebelum puncak haji. Sering dimanfaatkan jemaah untuk melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu. Namun Kadaker Madinah Zainal Mutakin mengingatkan jemaah untuk tidak memaksakan diri dengan melakukan umroh berkali-kali. Menurut Zainal jemaah harus menjaga kondisi fisik agar siap saat menghadapi puncak ibadah haji. Zainal menjelaskan rangkaian ibadah haji memerlukan kesiapan fisik yang prima. Jemaah harus melaksanakan rukun dan wajib haji seperti wukuf di Arofah, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, dan melempar jumroh. Kegiatan-kegiatan di Arofah, Musdalifah, dan Mina itu merupakan titik kritis jemaah haji. Berdasarkan catatan penyelenggaran haji tahun-tahun sebelumnya, banyak jemaah berjatuhan setelah Armuzna. Hal itu sebagian dipicu oleh faktor kelelahan karena terlalu banyak melaksanakan umroh.